itu mungkin lebih baik ya lihat dulu kondisinya dia dia konsul dulu sama dokter kalau mau amalnya tapi kalau di pertanyaannya apakah dengan hemotip itu bisa menggambung nggak masalah jalan-jalan tidak karena hemotip itu banyak orang yang punya masalah sampai cuci darah itu terbantu dengan hemotip oh wow kalau kandungannya nanti teman-teman bisa baca kandungannya itu ada 3 macam 3 macam itu sudah herbal yang ribuan tahun dan herbal itu hasilnya apa hasilnya adalah dia meningkatkan t-cell dan ink-cell jadi dia meningkatkan dalam arti dia bukan hanya memaikan saja tapi dia juga memperbesar dari spice-nya hmm nah t-cell dan ink-cell itu adalah yang pentara yang dibutuhkan dan t-n-k-cell itu setiap hari itu ada yang malu setiap hari itu ada yang makin dan harusnya badannya kita mampu regenerasi tapi berapa lama dia regenerasi dan kenapa kok makin banyak tidak mampu badannya kita meregenerasi sehingga setiap orang itu punya masa lagi enk-cellnya dia karena kondisi dan makamannya kita jadi itu maka kita perlu supplement dari luar disitu nah lalu vitamin apa lagi nah vitamin yang lain yaitu adalah multivitamin multivitamin zinc B ya itu adalah buat menaikkan g-cell kita dan milk itu fungsinya jadi teman-teman jadi fungih gambaran vitamin apa aja sebenarnya yang badan kita butuhkan tapi untuk t-cell dan n-c-cell hanya dari supplement yang terkuat dari herbal dan antara-antara di luar dari itu tidak ada yang mampu meningkatkan itu oke berarti memang kalau untuk pasien gagal ginjal itu sebaiknya konsultasi dengan dokter ya dan sekaligus satu menjawab pertanyaan dari yang bertanya apa saja komposisi kandungan di dalam hemohin selamat menikmati Terima kasih.